Terkait dengan beberapa pertanyaan, kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Baru Eskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, program kita turunkan, dan irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Saya mau ke Prof. Hipnu lagi. Prof, artinya tadi kita sudah singgung sedikit ada beberapa poin yang menjadi pendorong atau trigger dari Dede memberikan kesaksian palsu. Dia tidak kenal para terpidana, dia juga tidak tahu ketika dibawa ke Polres Cirebon untuk memberikan keterangan. Apakah kemudian nanti proses untuk membuktikan ini akan rumit begitu? Apalagi dari pihak Ibturudiana juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah. Ya, sekarang itu kan hanya satu saksi, Dede. Sedangkan dalam suatu pembuktian itu kalau kita lihat berkasnya, kalau nggak salah ada puluhan saksi. Ada 16 atau 20 saksi. Ini, pertanyaannya apakah kesaksian yang lain seperti itu? Kan itu, Mas? Ini jadi program. Oleh karena itu, kalau kesaksian yang lain itu menguatkan apa yang dibuat dalam berita acara pemerikahan semua, berarti ya terbukti. Itu. Inilah kelemahan saksian Dede yang dibacakan. Kesaksian Dede yang dibacakan itu kesaksian yang mengikat. Yang tidak diuji. Pertanyaannya, apakah sesumir itu hakim juga memutus dalam kasus yang bersangkutan? Ini sudah PN loh, Mas. Sudah PT loh, Mas. Sudah kasasi. Kan gitu. Dan putusan pengatilan adalah seumur hidup. Dengan demikian, kalau toh mungkin ada sesuatu yang kurang, hakim selalu berlihat pada bukti yang ada. Selain Dede, ada bukti yang lain. Dan hukuman seumur hidup itu sesuatu luar biasa. Berarti, hakim melihat secara objektif, kalau toh Dede memang tidak ada di suatu persidangan. Itu kualitas saksi. Kemudian, bagaimana akibat Dede? Nah, ini yang saya kira Dede sudah menyatakan bertanggung jawab atas kesaksian pencaputan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dalam hukum pidana sebagai bentuk keterahan palsu. Bukan laporan palsu, tapi keterahan palsu. Karena Dede sudah disumpah. Di penyitik pertanyaan disumpah atau tidak? Harusnya disumpah. Karena konsep sumpah yang tadi saya katakan sebagai syarat forway itu di persidangan, bukan di penyitikan. Nah, kalau memang kembali pada teori pembuktian bahwa keterangan syarat formal itu disumpah, yang bernilai adalah di persidangan. Di penyitikan tidak bernilai dalam suatu pembuktian. Karena dalam suatu pembuktian, BAP itu sebagai bahan yang akan diuji di dalam suatu persidangan. Apakah bukti itu bernilai atau tidak bernilai ketika diuji dengan pesantaran saksi yang lain. Disitulah BAP baru diuji persidangan. Yang BAP belum diuji persidangan. Ini konteks yang harus dibedakan dalam konteks pra-adjudikasi BAP dan BAP yang sudah diadjudikasi. Nah, dengan demikian saya melihat mudah-mudahan ini juga menjadi harapan baru. Apakah keterangan-keterangan lain serupa dengan Dede? Apakah hanya Dede yang menyatakan seperti itu? Karena keterangan saksi, satu saksi bukan saksi, Mas. Bonus testis, telus testis. Kan banyak saksi, kan banyak bukti. Ini yang saya kira kecermatan ini juga jangan terlalu sempit, tapi luas karena sudah bagian pembuktian yang ketika itu 2016 kan bukan kuno banget, sudah maju kan. Sehingga akhirnya bukan objektif, jaksa juga objektif. Begitu, Mas. Prof. Ipno, yang juga menarik adalah ketika Dede mengungkapkan bahwa dirinya memberikan keterangan palsu adalah dirinya siap untuk bertanggung jawab, bahkan menggantikan hukuman pidana dari tujuh terpidana saat ini yang sudah dipidana sumur hidup penjara. Kalau menurut Anda apakah kemudian, kalau misalnya nanti terbukti Dede memang terbukti memberikan keterangan palsu, apakah itu bisa membebaskan tujuh terpidana tadi atau setidaknya mengurangi hukuman? Tidak, membebaskan bagian dari suatu sistem. Membebaskan apabila masing-masing terdakwain sekarang, seperti yang sekarang Tata Saka, majukan PK. Sepanjang tidak mengajukan PK, tidak menjadikan suatu pembebasan. PK itu peninjuan kembali yang putusannya jadi bebas, atau menjadi lepas, atau hukumannya lebih ringan. Karena PK tidak mungkin hukumannya lebih tinggi. Oleh karena itu, saran kami, teman-teman yang lain seandainya nanti, seandainya nanti, Tata Saka ini dibebaskan, lepas wabuknya cukup, yang lain juga harus mengikuti. Jadi, kuncinya Dede tidak mempengalui terhadap yang lain, sesuatu yang berbeda. Dede sebagai subjek hukum terhadap pesaksiannya, setuju tersangka sebagai subjek hukum atas perbuatannya. Begitu, Mas. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, kita saat ini fokus ada Saka Tata, yang saat ini proses peninjauan kembalinya sedang berlangsung, nanti Jumat akan ada lagi, karena dianggap pada saat melakukan kejadian, masih di bawah umur, jadi kemudian harus ada peninjauan kembali. Dan juga ada terkait dengan kesaksian palsu. Jadi, ada dua hal. Nah, ketika masyarakat mempersepsikan buruk terkait dengan proses di belakangnya, yang dianggap tidak rapi, atau tidak tuntas, bagaimana pihak kepolisian dalam hal ini harus mengantisipasi hal tersebut, atau menanggapi, merespon hal tersebut? Kalau, ya Pak ya, yang disampaikan di dalam PK itu kemarin itu, itu menurut Jumat saya itu adalah suatu konter terhadap putusan pengadilan. Jadi, konter terhadap sistem mengadili yang dijalankan oleh hakim selama ini. Kemarin itu kuasa hukumnya kan menentang itu. Masa hakim cuma melihat-melihat dari BAP saja. Saya sudah menyampaikan ini, tapi tidak diharirkan. Kemudian luka-lukanya itu tidak cocok dengan kematiannya dan sebagainya. TKP-nya, pun tadinya itu kasus ketelakaan, keumpulan diperjadikan pembunuhan. Itu yang dikoreksikan putusan hakimnya itu. Bukan kinerjanya penyitik. Kalau menurut tema saya, penyitik selama ini, selama ini ya Pak, putusan ini belum dipatahkan oleh PK, pekerjaan penyitik itu, yang dulu itu sudah benar. Apa yang menjadi BAP itu sudah benar. Cuma ternyata sekarang kan kalau seandainya dipatahkan oleh PK, kerjaannya yang sudah benar itu ternyata dinyatakan oleh hakim yang lebih tinggi ya, misalkan besok itu dikabulkan, oh ternyata itu dianggap tidak benar. Tidak benarnya atau apa? Tidak kuat membuktiannya. Tetapi tidak kuat membuktiannya itu bukan kesalahan penyitik Pak. Itu adalah kegeliruan jaksa juga. Kenapa menilainya gitu dianggap sudah memenuhi syarat. Dan ternyata juga hakim yang dulu kan menilai bahwa itu sudah cukup untuk membuktikan gitu. Jadi sekarang ya, polisi ini, penyitik, dan Pak Kapori juga, itu mesti menunggu ini Pak, bagaimana keputusan daripada PK ini. Kalau PK ini membatalkan keputusan yang dulu, maka polisi akan melakukan penyitikan ulang, yaitu menampung semua keterangan-keterangan. Tadi Pak Kapori kan mengatakan, kita akan kasih untuk pendalaman istilah beliau gitu. Pendalaman kemudian nanti, kemudian kalau sudah ketemu semua, pasti kita akan menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi secara transparan. Itu artinya, kalau menurut saya ya, ini lihat dulu lah. PK ini gimana hasilnya? Kalau itu membenarkan daripada penyitikan polisi dan penuntutan jaksa dan keputusan hakim yang dulu, ya berarti yang tidak ada kesalahan di sini. Itu kesalahannya adalah hanya banyak orang yang mencabut keterangan dan sebagainya itu, tapi tidak mampu untuk mematahkan keputusan pengadilan yang dulu. Tapi seandainya PK-nya diterima, berarti itu bisa menganulir dan bisa dipetimbangkan oleh hakim agung, yang memeriksa PK itu, bahwa itu yang dulu mengkeliru. Nah, kekeliruan itulah yang kemudian harus diperbaiki. Nah, di sinilah maka polisi harus melakukan penyitikan ulang, yang dulu itu kenapa kok kemudian sudah jelas-jelas gitu, kemudian dipatahkan, nah makanya itu, dengan penyitikan ulang itu, akan dilihat kelemahan-kelemahan yang dulu. Misalnya, SCTV, Science TV Crime Investigation, tidak diterapkan itu. Kemudian, hanya percaya pada saksi yang AF, DD, dan sebagainya itu, sekarang dikonter dengan laporan mereka, bahwa mereka berbohong gitu. Jadi, kira-kira begitu, Pak. Apa yang sekarang, yang dihadapi oleh penyitik atau poli, menghadapi kasus ini. Kalau perkiraan saya seperti itu. Kalau mengenai tadi, yang salah memberikan kesaksian palsu, itu kan dihancam dengan hukuman itu. Itu masalah lain lagi tuh. Itu nanti, apakah dia ditutup sebagai kesaksian palsu apa tidak, apakah terbukti sebagai kesaksian palsu apa tidak, itu urusan lain. Tetapi ini yang sekarang kita hadapi adalah, bagaimana proses gonjang-ganjing ini, akhirnya kira-kira berujung kepada apa. Apakah kemudian berujung kepada disidik ulang, apakah akan diberujung kepada penerusan penyidikan yang dulu sudah ada, dan kemarin kemudian terhenti karena adanya kakalan pra-peradilan. Itu kurang lebih proses atau perjalanan daripada penegahan hukum atau sistem peradilan ini kira-kira mengarah ke situ, Pak. Terima kasih. Baik. Sekarang terakhir saya mau ke Prof. Hipno. Ada satu nama, Ibtur Rudiana, yang juga akhirnya terbawa ketika Dede mengungkapkan, mengakui keterangan palsu yang disampaikannya. Nah, kalau menurut Anda dari proses yang ada sampai dengan sekarang, ada peninjauan kembali, misalnya ada kesaksian palsu yang diungkapkan, peninjauan kembali sakatatal. Seberapa besar peluang dari proses yang saat ini berjalan, Prof. Hipno, untuk mengubah nasib dari Ibtur Rudiana ke depannya, dalam kasus ini? Ya, Ibtur Rudiana kan sebagai penyitik. Jadi polisi itu, apapun pangkatnya, itu sebagai aparat penegahan hukum. Dan itu, sebagai aparat, sebagai pelindung, sebagai pengayar masyarakat. Ini kan sudah dilaporkan. Oke, itu hak. Masyarakat saya kira nanti Baris Krim akan melihat sejauh mana profesionalisme Ibtur Rudiana seperti apa. Tapi hasilnya kemarin kan tidak terjadi apa-apa. Itu untuk Ibtur Rudiana. Hanya pengakuannya, memang ada yang kondisikan dan sebagainya. Yang menarik sekarang pertanyaannya terhadap PK. Sejauh mana PK ini dikabulkan? Hasil pengamatan identifikasi, Mas. Kita itu kan Sivilo, bukan Kamenlo. Sivilo itu adalah penyitik negara, jaksa negara, hakim negara. Dan sudah ada pemeriksaan tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi. Dari pengamatan saya yang sudah dilakukan, tingkat keberhasilan itu antara 25% sama 20%. Karena bagaimana menemukan bukti baru, tidak seperti itu, Mas. Bukti baru itu bukti material. Bukti yang ketika itu, tidak diketemukan dalam suatu peristiwa pidara. Bukan bukti sekender. Kalau bukti sekender itu terjemahan. Bukti sekender itu foto, awal rekaya dan sebagainya. Itu bukti baru. Nah, disinilah saya kira, sebagai bentuk peradilan negara, tadi saya katakan, keberhasilan 25% sampai 20%. Mudah-mudahan ini yang masuk 22%. Karena apa? Negara sudah begitu panjang untuk membuktikan, baik di kepolisian, baik di penuntutan, baik di persidangan, persidangan PN, PT, sampai kasasi. Mudah-mudahan masuk yang 25%. Kita tidak tahu, besok tinggal bagaimana jawaban dari penuntut umum terhadap PK atas penasihat hukum kemarin. Baik, artinya kesaksian yang disampaikan Dede ini layak untuk kemudian diproses ulang lagi, tapi apakah kemudian itu menjadi satu-satunya alasan untuk menganulir keputusan sebelumnya, itu justru masih membuktikan proses pembuktian yang panjang. Terima kasih. Kalau begitu sudah bergabung bersama kami, penasihat Polri, Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto, Sutadi, dan juga Pakar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugro, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!